Kontroversi RUU Kesehatan yang ditolak NAKES, ancaman mabok kerja di depan mata. Ribuan tenaga kesehatan NAKES di seluruh Indonesia berujuk rasa menentang rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan Omnibus Law. Isi RUU ini dianggap merugikan karena dinilai tak berpihak kepada tenaga kesehatan. Menurut sejumlah NAKES, RUU Kesehatan ini bisa membuka celah kriminalisasi yang menjerat tenaga kesehatan jika benar-benar disahkan menjadi Undang-Undang. Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Adib Humaydi, mengungkapkan bahwa para NAKES menyampaikan aspirasi di patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin 8 Mei 2023, agar pembahasan RUU Kesehatan dihentikan. RUU Kesehatan itu tidak adil dan masih banyak masalah. Pembahasan mengenai RUU harus dihentikan. Ujarnya Bahkan telah ada rencana mogok kerja nasional pada 14 Mei 2023 mendatang jika tuntutan pencabutan RUU Kesehatan ini tak dipenuhi. Berikut ini kontroversi RUU Kesehatan yang ditolak NAKES. 1. Pembuatan RUU Tidak Transparan Diungkapkan bahwa dilihat dari pembuatannya, RUU Kesehatan ini dinilai tidak melalui proses yang transparan. Proses yang terjadi pada program legislasi nasional terkesan sembunyi dan tertutup sehingga dianggap cukup mencurigakan. Idealnya, proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terbuka dan melibatkan orang-orang kompeten di bidang regulasi tersebut. Proses yang tertutup dapat memicu kecurigaan dan mengindikasikan dan ada yang tidak beres di dalam RUU tersebut. 2. Dibuat tanpa adanya naskah akademik yang kuat Juru bicara Aliansi Nasional NAKES dan mahasiswa kesehatan seluruh Indonesia, Mahesa Pranadipa mengungkapkan bahwa RUU ini juga dibuat tanpa adanya naskah akademik yang kuat. Penjelasan mengenai dasar filosofis, dasar yuridis, dan sosiologisnya tidak dapat dengan relevan. Mengingat kesehatan masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab negara berdasarkan amanat dari UUD 1945. Maka idealnya penyusunan regulasi terkait hal ini melibatkan pula komponen bangsa, organisasi profesi, ikatan mahasiswa kedokteran, dan institusi terkait lainnya. 3. Dinilai tak perhatikan mutu pelayanan kesehatan Pada beberapa regulasi yang ada di RUU tersebut, dinilai ada upaya pembebasan tanpa kontrol sama sekali tanpa memperhatikan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini juga dianggap sebagai hal yang berbahaya untuk kemaslahatan orang banyak. Karena terkait dengan faktor kesehatan. Idealnya regulasi menyangkut sektor kesehatan mendapat perhatian penuh dan memiliki standar jelas. Sehingga apa yang diterima masyarakat untuk pelayanan kesehatan benar-benar sudah terukur dengan baik dan berstandar sesuai dengan penilaian akurat. 4. Substansi penghapusan peran organisasi profesi Terakhir yang menjadi sorotan peserta aksi adalah bahwa adanya substansi yang membahas mengenai penghapusan peran organisasi profesi di dalam berbagai sektor. Mulai dari pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi, hingga pada surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi sendiri hingga saat ini berfungsi untuk registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya konsilnya masing-masing. Surat ini kemudian akan dievaluasi setiap 5 tahun sehingga kualitas nakas tetap terjaga. Terima kasih telah menonton!